Kepolisian Resort Bandung terus mencari 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang pada kasus miras oplosan yang menewaskan 43 orang di Cicalega, Kabupaten Bandung. Menurut Kepolisian, ketiga DPO tersebut selalu berpindah-pindah tempat. Kepolisian Resort Bandung terus berupaya mengungkap dalam penjual dan pembuat miras yang menewaskan 43 orang. Sedikitnya ada 3 orang yang terus dikejar tim Pores Bandung. Hingga saat ini, Pores Bandung sudah menemukan titik terang untuk menangkap ketiga DPO tersebut. Menurut Kepolisian, ketiga DPO tersebut selalu berpindah-pindah tempat. Kepolis Bandung, AKBP Indra Hermawan berharap, dalam waktu dekat, polisi sudah menemukan keberadaan ketiga DPO tersebut. Peran ketiganya yaitu sebagai peracik dan penjual miras oplosan. Perannya waktu itu kan dia sebagai membantu, ada yang menjualkan. Ada satu lagi yang bagian membantu ketika pembuatan minuman keras tersebut. Apa kesulitannya itu dalam mengejar para DPO itu? Ya, lokasinya apa? Rezitya Prasaja, Bandung TV